HM Syarifuddin terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung terpilih menggantikan Muhammad Hatta Ali yang akan memasuki masa pensiun pada Mei 2020 mendatang. Mahkamah Agung menggelar sidang paripurna khusus pemilihan Ketua MA Senin pagi. Meski dalam masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB COVID-19, agenda pemilihan Ketua MA tetap berlangsung secara streaming. Ketua MA Muhammad Hatta Ali mengungkapkan pemilihan harus tetap dilakukan untuk mengantisipasi kekosongan kursi jelang masa pensiunnya. Sidang paripurna khusus ini dihadiri oleh seluruh Hakim Agung yang berjumlah 47 orang. Dari hasil pemungutan suara yang berlangsung dua putaran, Hakim Agung Muhammad Syarifuddin terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2020 hingga 2025 dengan total perolehan 32 suara. Hakim Agung Syarifuddin unggul 18 suara dari Hakim Agung Andi Samsan Nganro. Hakim Agung Syarifuddin merupakan Wakil Ketua MA bidang yudisial dan akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Ketua MA periode 2020-2025.